Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 untuk mereka bisa belajar di luar prodi. Di luar prodi ini dibagi tiga, ada yang di luar prodi dalam satu institus yang sama. Misalnya kalian arsitek, di semester lima ingin belajar ekonomi, di prodi ekonomi WIN, itu diizinkan. Tapi memang nanti ketika kalian belajar ekonomi yang mungkin bidang itu tidak selaras dengan mata kuliah yang ada di prodi, mungkin kalian tidak bisa memasukkan nilai ekonomi itu ke mata kuliah yang ada. Tapi kalian bisa dapat ilmu ekonomi. Misalnya saya itu sebenarnya ingin entrepreneur. Jadi nanti akan ada beberapa konsekuensi dari pilihan tersebut. Itu yang satu semester pertama. Yang kedua, kalian diizinkan untuk bisa belajar di prodi yang sama atau prodi yang berbeda, itu di luar prodi, tapi masih di perguruan tinggi. Ini bisa melalui program permata. Di angkatan 2018 ada beberapa teman-teman yang sudah mengikuti program permata ini dan mereka belajar di, kemarin di Riau misalnya. Dan kita tertolong oleh sistem daring ya. Jadi belajarnya bisa secara online. Kemudian yang terakhir ada program belajar, tapi di luar prodi dan di luar institusi perguruan tinggi. Ini juga sudah kita lakukan. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan ini dengan beberapa skema. Skema pertama yang kita fasilitasi, yaitu program Magang MBKM. Kemana sudah kita melepaskan 5 mahasiswa dan alhamdulillah hasilnya cukup baik. Dan semoga juga dampaknya baik bagi mahasiswa. 5 mahasiswa ini kita lepas di CV Gria Fasad dan TT Pragmatis. Itu melalui skema Magang. Yang satu lagi, skemanya itu ada yang disebut dengan beberapa wadah lain. Ini ada 2 mahasiswa, Mbak Binti sama Mbak... Siapa satunya Binti? Nah itu ikut program pejuang muda yang diadakan oleh Kementerian Sosial. Jadi mereka turun gunung, turun gunung, turun ke masyarakat langsung, dapet gaji, ya Mbak Binti ya, dapet duit, dapet uang saku lah, tapi dapet ilmu. Dan 2 skema ini secara umum mungkin sama, tapi bedanya kalau yang MBKM Magang yang kita fasilitasi, itu kita langsung memaketkan mata kuliah yang langsung bisa dikonversi. Kalau terkait pejuang muda, karena itu program di luar prodi, jadi akan ada tahapan lanjutan, yaitu tahap konversi kegiatan magang di luar prodi atau magang mandiri yang bisa dikonversi ke mata kuliah prodi. Jadi mungkin nanti ada beberapa kegiatan itu yang tidak bisa dikonversi di mata kuliah kita. Jadi mungkin misalnya cuma satu. Tapi bagi saya tidak ada masalah, karena sejatinya esensi belajar merdeka itu kita bisa dapet pengalaman lain atau pengalaman baru, kita bisa dapet networking, untung-untung bisa dapet kayak tadi, misalnya di Kemensos itu dapet uang bulanan misalnya. Jadi esensinya di situ menurut saya. Jadi memang kalau bisa kita selaraskan dengan mata kuliah kita itu akan lebih bagus, tapi kalau tidak saya yakin akan ada impact lain atau akan ada dampak yang positif lain dari program tersebut. Baik, kemudian secara administratif, MBKM ini, itu kita mulai melepas mahasiswa semester lima. Kenapa semester lima? Karena ada standar minimal dari Kementerian Pendidikan itu, mahasiswa harus sudah menempuh 80 SKS di dalam prodi. Kenapa seperti itu? Supaya ketika kita melepas mahasiswa keluar, mahasiswa ini sudah punya dasar yang cukup ketika dia belajar selama empat semester atau setara 80 SKS di dalam prodi. Jadi kenapa yang kita lepas adalah mahasiswa semester lima sampai semester tujuh. Nah ini ada beberapa skema. Ada pertukaran pelajar yang alhamdulillah ini sudah ada sistemnya. Jadi kalian nanti bisa mempelajari lebih lanjut di website-nya pertukaran pelajar. Ada juga magang praktik kerja. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ada yang magang yang difasilitasi oleh prodi, seperti magang yang kemarin, semester kemarin, di Gria Fasad dan Pragmatis, atau magang mandiri. Jadi mahasiswa boleh saja cari sendiri konsultan di luar, kemudian mereka kerja selama enam bulan. Syaratnya kalau magang ini dia enam bulan ya, karena terhitung 20 SKS. Kemudian melaporkan ketika sudah selesai, melaporkan ke prodi. Bu, saya sudah magang nih, ini kira-kira bisa dikonversi enggak ke mata kuliah? Itu boleh. Kemudian ada juga misalnya mengajar di sekolah. Ada proyek di desa. Proyek di desa ini bisa juga masuk ke yang pejuang muda. Jadi pejuang muda itu bisa masuk proyek di desa, bisa masuk magang. Atau kemarin ada wacana dari Ibu Tara yang incas di bagian Semeru. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mungkin ikut aktif terlibat. Itu nanti mungkin kegiatannya kita bisa konversi ke mata kuliah. Jadi saran saya bagi mahasiswa siapapun nih, yang punya kegiatan di luar dan kegiatan itu legal. Legal itu dalam artian ada dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa kegiatan itu memang real dan ada programnya. Itu bisa dilaporkan ke kami untuk kami pikirkan apakah ini bisa dikonversi ke mata kuliah Prodi. Seandainya pun tidak bisa dikonversi, bisa dimasukkan ke SKPI. SKPI maaf, kepanjangannya apa, Bunone? Ini surat pendamping ya. Yang itu nanti berguna juga untuk memperkaya portfolio kalian ketika nanti melamar pekerjaan. Kemudian ada penelitian atau riset. Ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang membantu penelitian dosen. Itu bisa dilaporkan juga. Jadi sistemnya untuk yang memang kita tidak fasilitasi di awal, itu mahasiswa ketika punya kegiatan, silakan melapor ke kami. Kami akan memikirkan kira-kira ini bisa masuk ke mana. Jadi sepertinya sistemnya lebih enak seperti ini. Kemudian ada studi proyek independen dan KKN Tematik. Nah ini masuk ke pertukaran pelajar. Jadi lebih jelas, kalian bisa membuka di website permataowin.id. Jadi nanti di sini kalian akan dapat akun. Kemudian kalian bisa memilih matakulah yang dipasarkan di Prodi PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang ada di Indonesia. Jadi Permata ini programnya Kementerian Agama ya. Yang intinya dia menaungi seluruh Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Jadi kalian bisa belajar di kampus-kampus Perguruan Tinggi Islam. Cuman mungkin barangkali ada yang saya itu pengen belajar di ITB. Nah kalau di ITB tidak bisa pakai ini. Mungkin bisa pakai sistem yang kalian cari workshop atau pelatihan di kampus-kampus ITB UI. Nah ketika selesai workshop, itu kalian bisa melaporkan kegiatan tersebut. Mungkin bisa dikonversi ke salah satu matakuliah. Ini kemarin juga sempat dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang ikut workshop bangunan hijau kalau tidak salah. Dan itu bisa dikonversi ke matakuliah pilihan. Jadi dapat belajar dari kampus lain yang non-PTKIN. Kemudian untung-untung bisa dikonversi ke matakuliah. Jadi di semester selanjutnya mereka tidak perlu ambil MKP karena sudah ambil melalui workshop tersebut. Kemudian di permata UIN ini, di pertukaran ini, skemanya adalah mahasiswa itu daftar, diterima, kemudian dia akan dilepas belajar di kampus tujuan. Jadi misalnya kalau saya daftar di UIN Jakarta, ambil matakuliah arsitektur futuristik misalnya. Saya daftar di sana. Saya selama 16 kali pertemuan akan mengikuti perkuliahan secara daring. Kemudian nilai juga akan diperoleh dari dosen-dosen pengampu di sana. Jadi dosen di sini sama sekali tidak mencampuri. Kami hanya menerima nilai dari dosen di sana melalui sistem. Begitu. Dan ini memang ada standar syaratnya. Jadi memang adalah mahasiswa, ini bisa dimulai di, menurut saya setelah semester lima, dengan IPK minimal tiga. Baik yang keluar ataupun yang ke dalam. Lebih jelas nanti bisa dilihat di permata UIN ID dan bisa menghubungi kami kalau ada pertanyaan lanjutan. Ini terkait skemanya. Nah, sekarang kita masuk ke program magang. Ini yang dalam waktu dekat memang kita akan melakukan beberapa rentetan prosedur untuk mengikuti program magang ini. Jadi biasanya program magang ini, ini magang yang difasilitasi oleh Prodi. Seperti kasusnya Ibriza, Irsyad, Safa, Naufal, dan satu lagi Wira. Jadi program magang ini difasilitasi oleh Prodi. Dan memang bedanya sama magang atau PKL itu, kalian akan dilepas selama lima sampai enam bulan di konsultan. Dan akan belajar beberapa mata kuliah di konsultan. Ada beberapa konsultan yang bisa meng-cover semua mata kuliah misalnya di semester berjalan tersebut. Tapi kalau tidak bisa meng-cover, maka mahasiswa tersebut akan mengikuti mata kuliah yang tidak ter-cover perusahaan secara daring dengan sistem yang berbeda dengan mahasiswa reguler. Jadi contohnya misalnya Ibriza. Ibriza, PKK magang di Gria Fasad, mata kuliah yang ter-cover tiga, misalnya satu yang tidak ter-cover. Maka Ibriza akan, misalnya yang tidak ter-cover arsitektur Nusantara, tetap ikut arsitektur Nusantara, cuma skemanya berbeda dengan reguler. Kalau reguler misalnya setiap hari harus kuliah, mungkin Ibriza tidak perlu. Ibriza hanya mengerjakan tugas, yang penting capaian pembelajaran mata kuliah tercapai. Dan hal-hal ini sudah kami komunikasikan dengan perusahaan. Karena intinya ketika melepaskan mahasiswa di perusahaan atau di tempat magang, kami menyerahkan mahasiswa ini bekerja sesuai jam kerja perusahaan selama enam bulan. Jadi mereka tidak diizinkan ke kampus untuk kuliah. Makanya kami menyediakan metode lain untuk mereka tetap belajar mata kuliah-mata kuliah yang tidak ter-cover oleh perusahaan. Ini sudah. Berulang-ulang. Nah, mungkin langsung masuk ke semester, paket semester. Jadi, kalau di semester kemarin, yang boleh ikut magang, yang difasilitasi oleh Prodi ini adalah mahasiswa angkatan 2019, Ibriza, Irsyat itu 2000 berapa, Irsyat? Nggak ada. 2000 berapa, Pak Ari, dah? Ibriza Irsyat. 2019. 2019. Semester ini, 2018 boleh ikut. Dan paket yang kita pasarkan adalah paket semester 5, paket semester 6, paket semester 7. Berarti semester 5 ini mungkin ada di AI 4 paralel, semester 6 ini yang 2019 sekarang, atau semester 7 itu di AI 6. Berarti kalau semester 7 itu anak angkatan 2017 ya, pak ya? Iya, 2017. Oh, berarti harusnya kita ngundang 2017. Kenapa, Bu? 2018, Bu. 2018. 2018, ya? Ya. Untuknya boleh. Jadi, terbuka untuk umum dengan paket yang sudah cukup bervariasi. Oke. Jadi, ada paket semester 5, paket semester 6, dan paket semester 7. Dan di semester ini kita punya tiga stakeholder atau tiga mitra, yaitu pilafasad, pilafasad itu di... Kemudian ada pragmatis, dan ada imajiner arsitek. Jadi, ada tiga tempat magang ini yang bisa kalian tuju nanti. Dan masing-masing konsultan ini punya keunikan dan kekhasan masing-masing yang bisa dipelajari nanti melalui website-nya, atau mungkin dari Facebook atau Instagram-nya. Jadi, atau mungkin dari teman yang sudah pernah magang di perusahaan ini. Nah, ini terkait mekanisme, jadi mungkin sudah pernah mendengar di semester sebelumnya ya. Jadi, akan ada seleksi administratif, yang link-nya akan saya share di sini setelah ini. Atau kalian bisa langsung klik link itu di website-nya MBKM. Jadi, masuk ke website-nya Arsitektur UIN, kemudian klik program MBKM, di situ akan ada link pendaftaran. Jadi, nanti di pendaftaran itu perlu memasukkan KHS, misalnya lembar kendali, dan beberapa bisa dilihat. Kemudian setelah itu... Ibu Ais nge-like ya. Ibu Ais. Jaringan ya ini kayaknya, Bu, ya. Bukan saya ya. Jaringan saya. Bentar, tunggu. Bukan saya ya. Maaf, terputus, Bu. Baterai saya habis. Baik. Saya lanjutkan ya. Bu, izin jadi co-host lagi. Nge-puntun. Sudah terlihat? Bunuh nih. Baik. Baik. Jadi, tadi sampai seleksi administratif. Jadi, setelah seleksi ini, insya Allah, jadi hari ini kita akan sosialisasi. Kemudian mahasiswa boleh mendaftar mulai hari ini sampai hari minggu. Jadi, kami tunggu sampai hari minggu. Jadi, memang agak cepat waktunya ya. Karena kita akan mengirim mahasiswa itu sebelum perkuliahan dimulai. Jadi, mungkin dua minggu lagi kalian sudah, kalau diterima, bisa magang ke perusahaan. Kemudian, setelah sosialisasi, pendaftaran hari minggu, hari Senin besok, sudah ada pengumuman siapa saja yang lolos seleksi administratif. Insya Allah, di hari Selasa dan Rabu akan ada seleksi lanjutan, yaitu wawancara dengan tiga konsultan. Dan dalam minggu depan juga sudah bisa diputuskan mahasiswa siapa saja yang lolos. Kemudian, pelaksanaan magang itu selama lima sampai enam bulan. Selama lima sampai enam bulan tersebut, mahasiswa wajib melakukan laporan harian yang diakumulasi ke laporan mingguan setiap minggu. Kemudian, tetap ada evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Mungkin nanti teknisnya seperti apa akan dijelaskan lebih detail ketika sudah ketemu siapa saja yang lolos seleksi tersebut. Oke, ini sudah terkait waktu. Ini ada persyaratan administratif. Jadi, yang boleh ikut adalah mahasiswa semester lima atau sudah mengambil 80 SKS mata kuliah. Kemudian, melakukan pendaftaran secara online. Link pendaftaran bisa dilihat di website. Kemudian, melengkapi berkas pendaftaran. Ada beberapa KHS transcript, ada portfolio ISAI, dan selanjutnya ada wawancara seleksi tahap dua. Kemudian, di program magang sendiri ini ada beberapa berkas nanti yang akan perlu dilengkapi. Nanti secara detail akan dijelaskan ketika sudah pengumuman penerimaan. Baik, nah ini terkait skema lain yang tadi sempat saya singgung di awal. Jadi, ada beberapa kegiatan yang kalian bisa laporkan kegiatan tersebut untuk bisa dikonversi ke mata kuliah. Misalnya, kemarin kayak kasusnya yang ikut workshop itu di ITB, ini ada pejuang muda. Mungkin juga ada yang misalnya, adik-adik kemarin itu yang DPA, jadi mereka menyelenggarakan workshop sketsa. Itu mungkin bisa dikonversi juga di mata kuliah DPA. Jadi, intinya setiap kegiatan, kegiatannya itu legal, dan ada dokumen-dokumen yang mendukung, itu bisa dilaporkan ke kami untuk kami coba konversi ke mata kuliah yang ada di dalam Prodi. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya-jawab mungkin supaya lebih jelas. Saya kembalikan ke Bu Kaprodi, Bu Nuni. Matanon, Bu Nuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais atas presentasinya dan penjelasannya terkait dengan MBKM. dibuka yang untuk sesi tanya-jawab. Silakan kalau ada yang belum paham atau kurang jelas dari penjelasannya Bu Ais tadi, bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Genta Taruna, izin bertanya. Silakan, Genta. Untuk mahasiswa yang sudah mencapai semester delapan ini, apakah masih bisa diperbolehkan untuk magang ya Bu? Terima kasih. Sama-sama. Genta sekarang sudah tahap apa? Saya sudah tahap seminar hasil, Bu. Sudah lulus atau belum? Belum, Bu. Belum ikut sidang ya kemarin? Enggak, belum. DAI 6-nya Sampon, Bu Aulia. Berarti ada mata kuliah yang belum diambil apa aja, Genta? Hanya tinggal seminar hasil saja. Kurang lebihnya, Bu. Semuanya sudah saya ambil. Jadi sebetulnya ini jawaban tentatif ya. Mungkin jawaban ini bisa berkembang setelahnya. Ada dua jawaban. Satu, bisa. Yang satu ini, jadi Genta bisa ngambil, mungkin yang di luar yang kita fasilitasi. Misalnya, Genta ikut workshop di luar. Kemudian dikonversi ke mata kuliah yang sudah pernah diambil Genta. Misalnya, Bu, saya nilai MKP saya C. Saya mau konversi dari ini, mau saya ganti melalui workshop ini, bisa enggak. Jadi dengan cara seperti itu. Jadi melakukan kegiatan, melaporkan setelahnya. Yang kedua adalah terkait, mungkin satu-satunya mata kuliah yang belum diambil adalah tugas akhir. Jadi memang MBKM tugas akhir ini, kita sudah mulai wacanakan di awal kita menggodok sistem ini. Tapi karena memang tugas akhir ini adalah mata kuliah yang secara substansi cukup penting. Jadi secara sistem memang kita belum membangun. Jadi ada wacana. Tapi mungkin untuk semester ini, kami belum punya sistem yang memang siap untuk menyediakan tugas akhir bagi mahasiswa di semester ini. Begitu, Genta. Terus terang, karena kalau kita bicara, mungkin kalau skripsi bisa ya. Kalau skripsi kan dia sendiri. Kalau tugas akhir kan berhubungan sama SEM khasnya, dan berhubungan sama SEM pro-nya. Dan ini kan saling berkaitan. Jadi kita juga perlu membangun sistem yang cukup terstruktur juga untuk ini. Jadi mungkin yang paling mungkin skema yang pertama, Genta ikut workshop di luar atau ikut apa. Yang itu mungkin bisa dikonversi di mata kuliah yang sudah pernah Genta ambil untuk mengganti nilai mata kuliah yang kurang baik misalnya. Begitu, Genta. Baik, saya sudah melihat berita-berita dari Banyuwangi. Itu rencananya mau saya ambil. Karena tempat saya ada di Banyuwangi, jadi saya ambil. Tapi itu di luar dari kampus ini. Itu bisa ya, Bu. Kan hasilnya nanti ada sertifikat sama konversinya 20 SKS itu. Jadi bisa dikonversikan ke mata kuliah yang dapat jelek-jelek itu ya, Bu? Bisa. Tapi di sistem konversi itu biasanya kita sesuaikan dengan kegiatan. Misalnya ini kayak pejuang muda itu kan di luar perguruan tinggi. Programnya kemantian sosial. Tapi kalau saya tidak salah ingat, kemarin Binti itu ngambil yang memang kegiatannya ada hubungan sama arsitektur. Jadi akhirnya kegiatan di program ini, kita bisa konversi ke mata kuliah arsitektur. Karena tidak menutup kemungkinan, ada mahasiswa yang ambil misalnya program di kementerian olahraga, dia melatih. Misalnya melatih karena passionnya olahraga. Itu memang secara kompetensi itu mungkin dapat. Tapi secara konversi ke mata kuliah arsitektur itu kami kesulitan. Karena kegiatan tersebut itu tidak sinkron atau tidak selaras dengan mata kuliah kita. Jadi saran kalau mau ngambil di luar prodi dan di luar institusi itu, cari kegiatan yang itu bisa disambungkan dengan kebutuhan mata kuliahnya Genta. Misalnya kalau Banyuayan kan lagi hitsnya pariwisata. Misalnya ada apanya gitu. Atau itu tadi, cari yang kegiatan itu selaras dengan mata kuliah. Kalau memang Genta mau mengkonversi kegiatan tersebut ke mata kuliah. Tapi tetap saran saya Genta, bukan berarti saya membatasi geraknya Genta. Tetap fokus dan prioritasnya menurut saya fokuslah ke tugas akhir dan saya khas karena menurut saya itu jauh lebih penting dalam waktu dekat ini. Gitu Genta ya, untuk Genta. Baik Bu, cukup sekian. Terima kasih banyak atas informasinya. Genta sudah mandi. Sudah. Kok enggak dibuka kameranya. Gak apa-apa ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Silahkan. Kalau emang enggak bisa dikonversi berarti nanti bisa masuk ini ya Bu? SKPI itu ya? Surat Keterangan Pendamping Ijasa. Ijasa, iya. Dan itu juga penting juga ketika kalian melamar pekerjaan. Karena itu kayak jadi dokumen pendukung gitu Bu ya. Yang memperkaya potensi dari mahasiswa. Tidak ada pertanyaan? Sepertinya sudah. Boleh testimoni dari yang ini? Oh iya, boleh. Testimoni dari yang... Ada irsyat ini yang kelihatan di atas. Irsyat? Irsyat masih di kantor? Iya Bu, maaf. Silahkan irsyat. Mungkin testimoni. Silahkan. Ikut magang kemarin gimana? Dia di lokasi KKN ini. Iya Bu, di sekolah. Kalau setelah saya mengikuti magang MBKM kemarin, itu banyak yang didapat di sini. Jadi tidak hanya sekedar materi, tapi kita langsung turun, terjun langsung ke lapangan untuk menyaksikan jalannya proyek di sini Bu. Seperti DAI 4, itu kan kita mempelajari kontur. Jadi kita langsung turun langsung di proyek waktu itu, kalau nggak salah, di bagian pesantren Bu. Jadi pesantrennya itu, konturnya itu turun banget gitu Bu. Jadi kita mempelajari di bagian situ. Tidak hanya sekedar materi, tapi kita langsung praktek gitu Bu. Dan... Apa ya? Dan kita... saya dan teman-teman juga disambut dengan baik di perusahaan. Dan banyak... Kita juga banyak kenalan teman-teman juga gitu Bu. Ya, kalau dari saya seperti itu sih Bu. Di depannya Isya tuh jangan-jangan ada itunya. Jadi berani ngomong dia Bu. Atau ada yang lain? Si itu, Binti. Ini, ini. Binti ada ya? Binti, Hida. Ini dia ada fotonya, tapi nggak ada bunyinya. Yusril kali ya? Yusril yang ikut permata. Yusril? Tes-tes, Yusril. Yusril juga tiba-tiba ada. Ya Bu. Oh, ada ya? Yusril? Iya Bu. Oke, Yusril testimoni permata bagaimana, Yusril? Mungkin kalau untuk permata itu tidak jauh beda seperti perkulian di prodi. Sama saja, kurang lebih sama saja. Mungkin kalau saya kemarin kan lintas jurusan yang saya ambil, jadi mendapatkan ilmu yang lebih, yang tidak ada di jurusan. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Mencari yang lain. Iya. Kemarin di mana ininya? UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Yang diambil apa? KIS. Mata kuliah apa? KIS. Oh, GIAE. Geografi di Invernia. Belum keluar ya nilainya, Yusril? Belum, Bu. Ya, wis. Gimana ini, Bu? Besok ya? Kita diskusi besok insya Allah, Yusril. Iya, Bu. Siap. Ada lagi ya, ini? Udah, jam, hampir jam 10. Lanjut ke yang selanjutnya, agenda selanjutnya. Sampun sepertinya, Bu. Oke. Minta tolong, Bu, di-share ke teman-temannya ya. Oh, ya, informasinya ini ya. Terakhir kapan, Bu, untuk pendaftaran? Hari? Di minggu. Hari minggu itu tanggal? Tanggal 16. Oh, 16. Ya, 16 Januari ya. Ya. Ya, terima kasih. Cukup ya sampai di sini. Mungkin kalau ada baru keingat pertanyaan lagi, mungkin langsung ke Bu Ais atau ke Pak Haridam. Oke, siap. Ya, Alhamdulillah beramin. Saya tutup ya sampai di sini. Mungkin Bu Ais bisa kursi ini dulu. Semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa mendapatkan kelancaran dan sukseskan. Juga bisa memberi manfaat bagi kita semuanya ya. Amin. Tetap dengan bacaan penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nuni. Bapak Isha. Bapak. Bapak Isha.